halo halo selamat sore kali ini kita akan melihat ciri-ciri induk dan karakternya oke jas ini ada di kolam induk ya ini ikannya baru tak kasih makan jadi keruh akhirnya nah sekarang kita bahas dari satu-satu ciri-ciri induk yang isi perutnya nah ini 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 sumo ini isi dia siap dipijakan kelihatan di ikannya ini ikannya dia itu tipenya agak pendek ya agak pendek terus lebar membesar beda dengan tipenya yang itu yang Hitler yang Hitler atau ceplok itu yang ceplok ya bawah tuh ceplok itu panjang tipenya panjang dia enggak kelihatan kalau gandula ini kan so asumo ini kan kelihatan gandula nah itu perutnya besar itu kelihatan ini ada dua karakter induk jadi ada ada yang waktu isi telur itu dia perutnya membesar ada yang memanjang jadi waktu walaupun isi di telur dia tetap bodinya kelihatan lempeng aja panjang jadi punya kayak gitu jadi yang yang tipe panjang itu biasanya enggak kelihatan kelihatan yang agak-agak-agak menjel sedikit tapi sebenarnya itu telurnya banyak terus itu kan dari panjang sama lebarnya ya tipe induk lagi itu ada tipe induk yang kasar dan ada yang memas halus tipe induk yang kasar kalau disini ini seperti ini ya ini ceplok ceplok ini kasar karena apa dia sulit hamil kalau hamil sulit dipijah gitu ini sudah size 58 gitu itu belum pernah dipijah sekalipun beda dengan tipe yang seperti sumo ini ini mudah itu dia halus perutnya lemas ini siro itu terus wafik ini itu tipe-tipenya dia halus lembut jadi mudah di untuk di untuk dipijahkan nah ini ini juga lama ini ini panjang guhaku ini wap hari-hari-hari guhaku maruten agak maruten tuh tuh ini ini tipe yang sulit dipijahkan itu dia kakak gitu pasar induk yang baik itu adalah induk yang ori jangan-jangan cari yang katingan kalau katingan kita nggak tahu apa itu aslinya kayak gimana jadi kalau milih induk itu cari yang ori walau bagaimanapun polanya itu lebih baik yang ori nanti kalau dari ori itu seperti ini seperti wafik ini mana sih nih dia akan penuh seperti hisowa seperti ini sumo ini kan juga penuh hisowa ini nih sumo nah itu berarti kita harus mengakali untuk pejantannya pakai apa gitu kalau kita nggak tahu tahu-tahu sudah bagus aja semisal kayak kok aku yang mana ya gua aku yang katingan misal kayak ceplok ori itu kayak yang bawah itu nah ini ini kita nggak tahu hasilnya kayak apa polanya ketika ikut itu dipiring lah ternyata kok anaknya pada panjang-panjang semua lah itu berarti induknya dulu itu adalah panjang yang dipotong-potong step-step gitu oke itu adalah tiga tips untuk memilih induk oke terima kasih sudah menonton kritik saran tulis di komen ya